Nah, model-model... Seger juga kalau Akats Island Dia nggak bisa rondo ke belakang gimana tuh Pak? Ya, makanya disini kalau bisa dibilang Elkert-nya bakal main di tengah sama support XJ tadi Tapi dengan dua kali game yang tadi Kalau yang bisa dipelajari sama FPG Rotasi yang dilakukan sama XJ itu selalu sama Ya, rotasinya selalu sama Dan dia kirim Xbox yang artinya bakal jadi offlaner yang pasif Antara dia jadi offlaner Atau jadi support Atau jadi support Karena tadi... Ada jauh head juga Ada jauh head juga, oke Oh, ini menarik nih Jauh head juga bisa jadi offlaner juga kan? Bisa jadi offlaner Dia bisa jadi offlaner Jadi tergantung siapa yang mau dikasih dia Flex banget, ini flex banget ya Bahkan kalau misalkan seandainya plan A-nya dia Misalnya jauh headnya jadi support Ternyata di atas XBO kayak kebuli-buli XBO aja jadi support Jauh headnya naik atas jadi offlaner Jauh headnya lebih kaya gitu kan Karena memang dua-duanya dengan dua fighter ini Sebenarnya juga cukup bagus untuk war di depan Cuman ya seberapa efektif mereka bisa ngantiin si grajernya ini Di early-early game Kembali lagi Dan yang bikin jauh head yang paling paras menurut gue Lain ejectornya itu ada unstoppable force aja Ya, unstoppable force Ambradar Ya itu yang bisa di-lock ke arah hero Tapi kalau misalnya terlalu jauh Kadang bisa salah juga jadinya Gak bisa Anda bukan Aldos Kalau Aldos tuh udah fix banget ya Kayaknya udah one shot one kill gitu Iya, jadi inget waktu itu si Aura yang pake Aldos Itu pedes banget jir Gila, 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 gila Dan ini Lagi-lagi ya Masih dari minor series gitu kan Dan Beberapa menit lagi nih untuk mereka mendapatkan major seriesnya Ya, ini akan jadi penentuan siapa yang bakal dapet tiket Untuk menuju ke arah major Dan kita bisa langsung aja menuju ke gamenya Dan inilah game yang terakhir Game ketiga dari Best of 3 XCN Valkyrie Berhadapan dengan FG Esports Yes Kita masih mau ingetin juga Setelah ini juga bakalan ada game selanjutnya Iya, dan ini Setelah ini bakal ada victim-victornya Berhadapan dengan Gladio Minerva Tapi sementara itu Araki Dia udah siap dengan Xbox-nya Yang seperti tadi Dan sementara itu Mami dengan Hylos Dan ini Kita bisa lihat apakah Mami dengan Hylos-nya Bakal lebih baik dibandingkan tadi Pada saat pake Belerik ya Yes Sudah langsung ke arah depan aja Pause Oke Gampaknya Terjadi lagi connection issue sepertinya Dari para player yang memang tidak bisa dihindari ya Pak ya Ya koneksi memang disini Mungkin kalau hari Minggu banyak yang pake gitu Oh iya Yang pake download gitu Jangan-jangan ada orang-orang yang tak terlihat Udah login wifi gitu Dipake sama tetangga Iya tetangga Biasanya teman tetangga Ya kan Pake ada aja akalnya tiba-tiba bisa login Makanya kalau misalnya di rumah tuh punya wifi Jangan passwordnya 1-8 Passwordnya gak tau Tulisan gak tau bener Jangan buka Youtube Jangan buka Youtube Paswarta tanya Kosongin aja Kosongin aja Aduh 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 Ini tiba-tiba password itu kan Gue penasaran sih sama Chow Groknya lagi sih Kalau lu milih mana nih Dari draftnya Kari lagi Karena disini Karinya di follow up sama Jowhead Terus tadi juga ada Asasinnya Hellcurt juga Ini menarik banget sih Ada Xbox juga Kira-kira Apa ya Gue juga Ini bener-bener gak punya Tolak ukur pasti nih Karena karinya Disupportnya sama hero-hero yang Cenderung Lebih ke arah maju ke depan pak Mundur ke belakangnya tuh kayak gak bisa Dumor untuk nge-cover gitu Ya dan kita bisa langsung aja Masuk ke in-game lagi Disini Araki Wow mereka mau agresif Disini dari XC Mereka memuncuri serpent buff Sedikit agresif Karena memang ada Grok juga beresiko Nampaknya Tapi ada 3 orang Mami berada di depan Dengan ringa punishment Mengusir DNS Dan sementara itu I'll join depan Jat kundok kena 2 orang Disini untuk blocknya Mungkin akan diamankan Oleh seorang Grok Dan sementara itu dari bagian belakang Flicker ke belakang First block oleh Mami Dan nampaknya Mami di depan sana Tidak ada yang peduli Bahkan Harita tidak diundungi Sebenarnya ring of punishment Sekali lagi Revitalize sudah dibuka Sebenarnya Chemi masuk ke depan Flicker ke belakang dari Al Disini ada 4 orang Dan Tamus berusaha Untuk mundur dari Lin Yes 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 Mami Tadi sebenarnya udah terlihat Dari gue pribadi Kayak Dia udah terponis tumbang Tapi Ternyata masih cukup kuat Dari Ini hanya ya Kita lihat Dia rese banget Dan Harita juga Dia gak bisa kemana-mana Kena ring of punishment Digebukin Satu-satu-satu Mati juga ya Ring of punishmentnya Ternyata emang Dearly game nih Bener-bener merepotkan ya Dan Regennya tuh Lumayan kenceng juga ya Ya dia bukan revitalize gitu Dia udah parah banget Karena dari sisi Hilo sendiri Dia walaupun gak punya mana Dia bisa ngorbanin darahnya Oh iya Tadi juga ada Walkie Grace Dan ada Walkie Grace juga Atau Wither Wonder Dan kita lihat Araki Sekarang bakar-bakar Seseorang Chou Yang sangat merepotkan Di game kedua tadi Iya disini Araki Eh Dan ada Death Sonata dari Lian Tapi berhasil didari Untuk yang kedua dan ketiga Sementara itu Dari X-C langsung mengamankan Kelomang besar Di bagian bawah disini Lian Wow Dibayang-bayangnya oleh Mami Sementara di bagian atas Udah di pressure Jowhead ya Nah ini yang gue maksud Dimana sebenarnya Granger Kalau gak punya item itu No damage pak Ya agak susah Kalau di awal Kalau pun memang dia bisa Untuk melakukan farming cepat Tapi kalau misalnya Di inisiat kayak begini Mungkin akan sedikit susah Mami sendiri Baru level 3 disini Cemi Dan juga masih ada Istiu Istiu sedikit Membuang waktunya Di bagian bawah Dan mereka masih Gila Oh salah Ada sedikit salah Dan Istiu disitu Dan terkena stun juga EDS masuk dari bagian belakang Araki dengan Insanity Dan nama ketika akan meledak Lian harus mundur ke belakang Dan tidak ada Dead Sonata Dikeluarkan oleh Lian Kali ini Glorious Pathway Dikeluarkan oleh Mami Untuk mundur Araki dari bagian belakang Masih terus menyemburkan apinya Disini Mami Dan sudah recall Nampaknya satu orang dari XCN Menyisakan dua tank Nice banget lawan ordernya Untuk menggagalkan upaya penyerangan Dari FIGSport Setelah tadi Araki masuk dengan last insanity nya Dan gagal Nevermind Tapi Sempat dikejar juga Dan oke Araki masih cukup ngotot Untuk mengejar serangan Nomorin Maris saja Sekali lagi Kini Araki Tidak memiliki armor lagi Mau gak mau Dia harus mati Karena zaman force juga High risk Dan juga high reward tentunya Yang akhirnya ditelannya High risk nya ya Bukan high reward ya Dia terlalu berani sih Terlalu over Tapi kali ini kita lihat Ada ejector datang Kepada Lynn Dan langsung Disambut dengan stinger Dari seorang Eastview Ini benar-benar Polemik banget Untuk FIG Sekarang-kena kayak FIG tuh Punya lawan yang bisa Menarik lu Nge-smackdown lu Ke belakang Itu ejector tuh Gue sebutnya smackdown Oke dan Kembali lagi Kalau kita lihat tadi Serpent buff nya Dicolong sama XCN Valkyling Di bagian bawah sendiri Dari FIG lebih memilih Untuk melakukan push Disini nampaknya glorious pathway Ditambah dengan Dark Knight Ball Tapi hanya untuk Membuka map saja Dan nampaknya Untuk turretnya Tidak bisa dipertahankan kembali Yes Itu akan cepat langsung Ditabrak Uuuuuh Udah ada wave dragon kah Nggak Ter-cancel Langsung ada Lasin Sanity yang meledak-ledak Dan bakal cepat langsung Dibakar Abis Lian juga bakal mundur dulu Nggak bisa berbuat Banyak seorang Granger Yang masih belum Mempunyai damage Terlalu ke sini Kan Iya ini Bagus banget tadi Lasin Sanity Walaupun ada Jet Kundo juga Follow up nya Ini Lasin Sanity yang tadi Dan sementara itu Disini Turtel Udah berhasil Langsung disentuh Sama XCN Valkyling Nampaknya dari FIG Sport Mungkin tidak bisa Melakukan kontes ya Walaupun ada Tamus yang sedikit Melihat ke arah sana Oke Ini ya Raci juga bakalan Memfollow up Oke Objektif udah diambil Dan Tamus Ini terlihat Lagi-lagi Cenderung Tidak terlalu Ada Ininya Kontribusinya pak ya Dari fight-fight yang terjadi Masih belum Dan sementara itu Gold buff berhasil Diamankan oleh Seorang Harith Di bagian bawah Way of Dragon Langsung Glorious Pathway Diamankan East Team Ini gak Stinger ya Mungkin akan mati Lian mungkin akan jadi Korban berikutnya Rapsody berhasil Dari dengan baik oleh Mami Ini licin banget men Licin banget Apalagi tadi ada Glorious Pathway Dimana tambahan Movement Speed Untuk Helcurt itu Bener-bener Membantu banget Oke Lian Disini sudah terkena bakar Mami masih belum ada Glorious Pathway Nampaknya yang diinginkan X-Xen Valkyrie Adalah Turet yang pertama Sementara itu Momorin Lewat dari bagian belakang Ada iklan Dan disini barriernya Sangat bagus Barriernya yang bukan Rizky Barriernya pacarnya Momo-chan Bukan Dan sementara itu Di bagian bawah Ada 4 orang 4 di bagian atas Masih sibuk berduel Turet yang pertama Mungkin tidak bisa dipertahankan Dan Momorin Dari bagian belakang Wow Way of Dragon Tidak dikeluarkan Walaupun ada Jet Kundo Hanya kena satu orang Araki disini Tidak memiliki Viraga Armor Momo kembali lagi Dari bagian belakang Disini Istiw masuk Dan disana ada Dark Knight Mencoba untuk mengejar Momorin Dan tambahkan Zamanford Dan Golris Pathway Disini saling meng-counter Sementara itu ETS Dia sudah terjebak di depan Jet Kundo ada 3 orang Tidak ada Way of Dragon Araki masih bertahan Istiw mengejar-ngejar Owl Dan disitu Way of Dragon Akhirnya di kontes Dan sementara itu Owl tidak bisa kemana-mana Last Insanity keluar Gila-gila Ini Mami Bener-bener Selalu menggunakan Rifatelasa Di waktu yang tepat Dan itu Menjadi turn back point Untuk X-Gen Valkyrie Dimana tadi Akhirnya Lian Gak akan Mikir panjang Untuk coba maksa trading Lawan Mami Wah Gokil banget sih ini Dipasang nih Rifatelasa Diar disitu Gak jadi mati dia Gokil Gak jadi mati Dan akhirnya Liannya mundur Karena dia tau Maminya Regen Regennya cepet Dan udah gak mungkin juga Untuk dikejar Bener Dia gak bisa kontes lagi Disini Dia lebih memilih Untuk nyelamatin dirinya Karena Dia masih belum mati Gak mengandung resiko ya Setidaknya gak rugi Lebih banyak Aduh Dan tadi gue Bertanya-tanya Kenapa Momorin Masih menyimpan Wildchart tadi ya sih Padahal tadi dia udah dapet Momennya Setelah dia dapet Barrier Oke Di atas juga Di sisi lain Udah bakal cepat langsung Diancernya Turutnya Turut pertama Oleh Arky Dan kawan-kawan Dari X-Gen Valkyrie Dan oke Ada Tartal juga Yang bakal coba Diambil objektif selanjutnya Dimana ini bakal memperkaya Dari segi gold network Dan oke Udah ada owl juga Dengan cow-nya Arky juga Momorin Dicoba Dibelakangin Jangan ejectornya Alah mundur Dan di sisi lain Ada juga Elkhart yang berhasil Dapatkan cow Begitu saja Dan oke Bakal coba di dive Dari Kapol Pepe Azura Azura juga Sangat merepotkan Masih ada ejector Ejector juga bakal coba Dilakukan ke arah Tamus Masih bisa selamat Udah bakal coba Follow up lagi Sedikit lagi Caroline Coba tabrak Terobos terus Dan yes Sudah berasal dihabisi Begitu saja Seorang Tamus Dan masih ada Arky juga Mencoba Ejector Lagi-lagi Sangat merepotkan Ke arah Grok Dan finally Cemi juga nyaris Saja Dan oke Nyaris saja Azura Finally harus dikembangan juga Iya disini Azura masih terlalu Overcomit Jadi depan Masih mau ejector Sekali ini Ejector bagus banget Di smackdown Ke bagian belakang Sementara Lynn Dia buka Invernonya Walaupun begitu Dia berhasil Bayang Tam Tapi tidak berhasil Lolos Araki sendiri Dia kehilangan Immortality Tapi masih bisa survive Masih ada Viraga Armor Walaupun tadi Tipis-tipis banget Dia bener-bener Kayak greget banget Arakinya juga Pengensternya juga Kayaknya gak Gak begitu berpengaruh Untuk Tamus ya Bener Gak terlalu berpengaruh Walaupun tadi dia Darahnya sempat Naik-naik dikit Tapi memang belum ada Item yang mumpuni Dia belum punya Tambahan shield juga Dia belum Complete nampaknya Dan juga Dia belum punya Queen's Wing Queen's Wing juga belum punya Jadi memang Halfpoint-nya nih Masih terhitung Dan bisa dihabisi ya Pak ya Ya jadi masih bisa Gampang untuk digang Dan sementara itu Xen Valkyrie Disini keunggulan Sudah 6 ribu Disini Mami Dia kembali rusuh ya Sama Arakin Arakin memang Gak ada obeng Kalau dia main Xbox Itu liat gak Tadi si Rhapsody-nya Lian nih Kayak gak ada efeknya gitu Buat Mami Mami bisa regen lagi Pake Ini ya Ring of Punishment-nya dia Ya dia memang Regen-nya tuh Untuk dari Hylos sendiri Darahnya memang banyak Juga pada saat lu bikin Item-item yang punya mana Darahnya juga nambah Sementara itu Disini Araki Mami sudah bersembunyi Darah Bush Masih terus disembur oleh Araki Ini bener-bener annoying sih Mami-nya dia udah bikin Ini ya Udah bikin Athena Disana Udah bikin Athena shield Dimana Dia sadar Haritnya nih Lagi bener-bener Belum dapet momentum snowball-nya Bener Haritnya dibikin Gak ada damage Supaya kalau misalkan Haritnya masuk Damagenya gak gitu Juga keriling Berhasil diamankan Oleh seorang Elkhard Dan yes Bakal coba ditabrak Di arah mid lane Dicoba mundur Mami Mami juga Finaler setumbang Finaler oleh turret Di arah ini Tapi Masih ada istri Dan juga Azura Yang siap menggiring Krip Juga Krip minion tentunya Disini Azura Boleh di report Disini Mami-nya dilempar Kedepan dong Pake ejector Jadi mati Karena plus minusnya ejector itu Lu bisa angkat temen lu juga ya Dan sementara itu disini Momorin Coba untuk melakukan clearing Minio Tapi kita liat DBSnya gede banget Ejector Last Insanity Bahkan gak pake Last Insanity Sebelum leduk Juga dia udah mati duluan Sementara Di bagian atas Disini masih terus Melakukan defense Dari FBG Esports Tapi Ini Bitor-Turit yang pertama Di takedown Sama Exjan Valkyrie Azura bener-bener Opportunist Dia bahkan Membuang flickernya Langsung ejector Demi mendapatkan Satu orang lagi Dari FBG Esports Dimana Momorin adalah Merupakan tanker Yang memang harus Gak boleh sampai jadi Agar keras Dan kita liat replaynya Disini Ya ini bagus banget Lagi-lagi Repatellize-nya juga Tepat banget Dan tadi Kita liat Maminya dilempar ke depan Terus kena 3 kali Turut Dia mati Jadinya Dan kita sekarang Lagi-lagi ini Bisa jadi Gue nyebutnya Udah one-sided ya Karena Dari segi jungle Milik FBG sendiri Udah Bener-bener Diinvasi habis Udah bener-bener Dijajah habis Kayak gak ada kesempatan Untuk Si Liannya farming Iya Dan Ini juga X-Chain Valkyrie Masih menunggu Lordnya Tinggal 8 detik lagi Owl-nya Sangat tidak berkutik Kali ini Karena memang susah Ada 2 fighter Dia agak bingung Mau tendang yang mana Ya sebenarnya Istiw dia masuk dari belakang Dengan Dia bisa nge-blink kan Sementara itu Cemi juga jauh Di belakang sana Araki Disini Viraga Armor sudah pecah Seharus sedikit berhati-hati Sementara itu Lordnya Sudah mulai disentuh Oleh 2 orang ini Yaitu Istiw dan juga Cemi 2 sisanya Hanya untuk Ngusir aja Distraksi Mami juga ada disitu Dan 2 core lainnya Dengan Fokus yang bagus Langsung mendapatkan Lord pertama Dan X-Chain Valkyrie Gila Archie ini Udah benar-benar Pede banget Mengingat dia udah punya Immortality Jadi kayak dia Bodo amat Mau dicicil terus pun Dia bakal regen lagi Dan kalau seandainya Worst case-nya Dia harus tumbang pun Dia masih punya Kesempatan kedua Dan itu Waktu yang cukup Sebenarnya untuk temen-temennya Follow up juga ya Pak Dan pada saat kita omongin tadi Dia langsung ngelapin rambutnya gitu Oke Kebetulan sekali ya Dan oke Rambut yang pertama Dan kita lihat sekarang Udah bakal ada Wave dari atas Minion yang sebenarnya Bakal jadi momentum Lordnya juga bakal dikirim Karena bawah Dan ini bakal jadi Split push Yang sangat merepotkan Untuk F.E.G Bawa akan dikirim dulu Maju ke depan sedikit lagi Ya kali ini awal Walaupun tadi udah kena Jet Kundo 4 orang Tapi gak ada follow up Gak bisa play off dragon juga Gak bisa Dan dia masih gak terlalu Thanky dibandingkan yang sebelumnya Kalau sebelumnya dia udah thanky banget Tapi apa memang X-Chain Valkyrie yang udah terlanjur Terlalu sakit disini Dan Jet Kundo kena 2 orang Tapi sementara itu Sebeni Lightyear sudah dipop up oleh Jemmy Mami memimpin di depan Araki Masih ada immortality Lassin Sanity mungkin masih bisa keluar disini Masih ada lagi Sementara Turret Ibitor yang kedua Sudah dikeluarkan Araki Lassin Sanity di detik terakhir Tapi tidak Viraga Armor sudah pecah Sementara itu V.E.A. terkena stun dari Mami Dia langsung mati di tangan Seorang kari Astapable juga udah untuk istri Disitu ada Revitalance yang sudah dibuka Disini X-Chain Valkyrie tidak kehilangan satu orang pun Ada War Dragon juga Dan mungkin yang terjadi Wipeout X-Chain langsung menuju ke arah base X-Chain Valkyrie X-Chain Valkyrie berhasil mengemankan Posisinya dan dirinya Untuk melaju ke babak final Dan berhasil mendapatkan Cloth ya Dan itu dia tadi X-Chain Valkyrie akhirnya X-Chain Valkyrie